Intro Kebakaran yang terjadi di Museum Nasional atau Museum Gaza yang terletak di Jalan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat, diduga berasal dari kosleting listrik yang terjadi di beden proyek merenovasi museum tersebut Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Asril Rizal, mengatakan kosleting listrik tersebut menjadi pemicu kebakaran museum nasional Tepatnya di gedung blok A yang menjadi ruang pameran koneksi museum Kosleting di belakang pameran museum diduga berasal dari area bendeng tukang yang sedang melaksanakan perbaikan di gedung blok C, kata Asril Berdasarkan raporan kebakaran Sudin Gulkar, Jakarta Pusat, koronologi berawal ketika pedugas keamanan sedang melaksanakan apel Di doama kemudian, sekitar pukul 19.58 malam waktu Indonesia Barat, terjadi kebakaran yang cukup besar dari daerah pedang proyek yang sedang mengerjakan renovasi di Museum Nasional Alarm gedung berbunyi, dan saat itu terlihat hapi sudah membesar Sudin Gulkar, Jakarta Pusat, menempat personel dari awalnya 32 petugas menjadi 52 petugas untuk memadamkan kebakaran di Museum Nasional, tepatnya di blok A Total unit yang dikerahkan, yakni 13 unit mobil damkar untuk memadamkan si jago merah Dari laporan sementara, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini Terima kasih telah menonton!